Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian mengenai bagaimana cara kita menentukan produk dari suatu reaksi kimia ya. Jadi sebelum saya lanjut ke soal kali ini, saya harapkan kalian belum subscribe. Untuk subscribe channel ini ya, karena kami menyediakan pembahasan soal-soal kimia, fisika, matematika, dan biologi ya. Dan jangan lupa kalian nyakakan notification-nya biar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru kami. Bye! Oke, nah sekarang untuk yang soal ya ini, karena ini kan ada 4 ya, ada A, B, C, D. Jadi saya pisah ya, jadi 2 video. Jadi part yang pertama, saya akan membahas yang soal A dan soal B ya. Oke, teruskan persamaan moluku, ionik, dan netionik untuk reaksi-reaksi berikut. Jadi mungkin kalian bingung ya, persamaan moluku, ionik, dan netionik ini bahas kalian yang tanyakan begitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mendapatkan soal seperti ini, berarti kalian cukup menuliskan apa saja produknya gitu ya. Karena kalau misalkan ada tanda panas seperti ini, kemudian kosong gitu ya. Berarti maksudnya ditanyakan adalah produknya apa ya. Oke. Nah sekarang, saya tuliskan untuk yang soal yang pertama ya, itu adalah BACL 2, jadi ditambah dengan ZnSO4 ya. Jadi netionik, maksud dari netionik equation ya, atau persamaan netionik, ya berarti dia setiap reaktannya ya, atau setiap reaksinya kalian buat menjadi bentuk ionnya terlebih dahulu. Ya, setelah kalian membuatnya menjadi bentuk ion, ya kalian pisahkan anion sama kathionnya, kemudian kalian gabung kathion yang senyawa pertama dengan anion senyawa kedua gitu. Demikian juga kebalikannya, jadi kathion senyawa kedua gabung dengan anion senyawa pertama gitu. Jadi kalau misalkan ini kan, kalau kalian pisah itu menjadi BA 2 plus, ya sama CL min kan. Ya, karena kan BA itu kan barium dia di golongan 2A kan. Jadi BA 2 plus, kemudian CL, CLnya itu barium di golongan 7A, jadi dia CL min gitu ya. Dia disini CLnya 2, supaya dia buatannya 0 ya. Jadi 2 plus, dikurangi 2 kan, jadi 0 gitu. Makanya dia menjadi BA CL 2. Kemudian ZnSO4 itu Zn2 plus, ya. Kemudian SO4 itu adalah 2 min gitu ya. Jadi BA 2 plus, kalian buat, ini kan ada tanda panah ya. Kemudian ini ditambah, ini ditambah, ini 2 CL ya. Jadi disini ada depannya 2 CL ya. Tambah dengan Zn2 plus, tambah dengan SO4 2 min menjadi apa gitu ya. Jadi ZnSO4 kan sulfat ya, SO4 pasti 2 min kayak gitu. Kemudian karena dia supaya muatannya 0, jadi Znnya pasti 2 plus gitu ya. Oke. Nah sekarang, kalian gabungin sekarang yang BA 2 plus sama SO4 2 min, ya kan. Karena kan dia udah sama 2 plus sama 2 min. Jadi kan langsung gabung aja. Jadi BA SO4 ya, ditambah dengan Znnya gabungin dengan CL sekarang. Ya, jadi Zn2 plus sama CL min, kan. Nah ini 2 CL min, berarti supaya dia sama dengan 2 plus, jadi dia sebanyak 2 ya CLnya. Jadi Zn, CL2. Seperti itu. Jadi hasilnya BA SO4 sama Zn, CL2. Nah sekarang yang B itu adalah HBR ditambah dengan NH3. Ya, oke. Nah sekarang kalian lihat ini HBR itu bisa membuat jadi bentuk ionnya apa, ya kan. Sedangkan NH3 kan kalian tidak tahu kan bentuk ionnya apa. Jadi saya membuat NH3 itu menjadi NH4OH ya. Jadi HBR ditambah dengan NH4OH. Ya, jadi anggap saja ini gas amonia itu dilawarkan dalam air, jadi NH4OH. Ya, jadi ini sekarang yang beraksi dengan HBR gitu ya. Nah kalian buat menjadi bentuk ionnya, jadi H plus ya. H plus ditambah dengan BR min, ya. ya, BR kan dia golongan 7 ya, jadi dia BR min ditambah dengan NH4OH, berarti kan OH kan OH min ya. Jadi NH4, NH4 plus. Jadi NH4 plus ditambah dengan OH min, gini kan. Oke. Nah sekarang kalian gabungin kation yang HBR, kationnya kan H plus. Itu adalah NH4OH, anggilnya OH min kan. Jadi H plus sama OH min gabung jadi H2O kan. H2O, ditambah dengan ini ya sekarang BR min sama NH4 plus gabung ya. Karena kan udah min 1 sama plus 1, udah sama dia. Jadi gabung aja NH4OH, BR. Seperti itu ya. Jadi untuk yang soalan pertama itu hasilnya BASO4 sama ZNCL2. Sedangkan untuk yang soal yang B itu hasilnya H2O sama NH4OH, BR. Oke. Jadi sekian saja penjelasan saya mengenai 2 soal ini. Baik kalian yang ingin bertanya, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, ada soal, ada PR, ada tugas yang kalian tidak mengerti. Dan kalian ini supaya kalian membuatkan videonya, kalian bisa kirim soalnya ke email yang tertera di description. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.